Mensah polisi akan memeriksa kejiwaan seorang ibu di Brebes, Jawa Tengah yang tega menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Salah satu anak pelaku berusia 7 tahun ditemukan tewas dengan luka akibat benda tajam. Sementara dua anak pelaku yang lain selamat meskipun mengalami luka-luka. Pasca terungkapnya kasus menganiayaan anak yang berujung kematian oleh ibu kandungnya sendiri pada minggu pagi, sejumlah anggota Satreskrim Polres Brebes dan Reskrim Polsek Tonjong melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi memeriksa rumah pelaku di Sokawera, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Minggu Siang. Sejumlah barang bukti seperti pisau, pakaian, bantal, dan telepon genggam disita petugas dari rumah pelaku. Sementara dari hasil visum jenasa korban AT, anak kedua pelaku yang masih berusia 7 tahun mengalami luka akibat benda tajam pada bagian leher. Leher bagian kiri, kiri sini, lebih 12 cm panjang. Jangan ada lebih besar namanya, 5 cm. Udah itu aja sih yang luka. Enggak ada luka lain, Pak? Enggak ada. Polisi masih mendalami motif pelaku Kaung yang tega menganiaya ketiga anaknya hingga satu diantaranya meninggal dunia. Polisi berencara melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku karena pelaku diduga depresi. Saat dibawa ke unit pelayanan perempuan dan anak Satres Krimpul Res Brebes, pelaku berulang kali mengalami kecemasan dan ketakutan. Untuk motif pelaku masih kita dalam proses penyelidikan, karena memang dalam hal ini terduga pelaku memang ada dugaan depresi. Jadi sementara masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut, apakah yang benar pelaku ada gejala depresi ataupun gangguan kejiwaan, dan nanti-nanti kita bisa dalami lagi. Hingga saat ini polisi telah memeriksa tiga orang saksi dari pihak keluarga dan tetangga pelaku. Kasus penganiayaan anak hingga berujung kematian ini terjadi pada minggu pagi. Sejumlah tetangga pelaku mendengar teriakan anak kecing mendobrak pintu rumah pelaku. Saat pintu rumah terbuka, anak kedua pelaku AT ditemukan tewas dengan luka pada bagian leher. Sementara anak pertama dan ketiga pelaku juga terluka pada bagian leher dan dada, langsung dilarikan ke puskesmas. Pelaku yang berprofesi sebagai prias kecantikan tinggal bersama tiga orang anaknya, sementara suaminya bekerja di Jakarta sebagai sapan. Dari Berbes Jawa Tengah, Tim Liputan Ainyus, Belaporkan. Terima kasih telah menonton!